Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya ingin kembali menanggapi Kyai Haji Idrus Ramli berkaitan Dengan istawa alal arsh Ar-Rahmanu alal arsh istawa Seperti yang terdapat di dalam surat paha Namun sebelum saya membahas segala sesuatunya Mari kita dengar Duplikan dari pembahasan Saudara Kyai Haji Idrus Ramli Yuk kita dengar bersama-sama Sekeyakinan wahabi Yang mengatakan Allah bersama yang bertempat di atas arash Itu jelas salah Mengapa salah? Karena itu tidak ada dalilnya Disini menyebutkan Anda perhatikan Beliau menyebutkan Keyakinan wahabi Bahwa Allah itu Istiwa di atas arash Atau bersemayam di atas arash Tidak ada dalilnya Menurut beliau Coba kita lanjut Dengar Bahasanya beliau Selanjutnya Tidak ada dalilnya Lalu bagaimana dengan ayat yang sering mereka sampaikan Ar-Rahmanu alal arsh istawa Allah yang mengatasi Beristiwa pada arash Nah Istawa disini Istawa di dalam ar-Rahmanu alal arash istawa Ini para ulama Para ulama Ada dua pendekatan Sebagian melakukan takut Sebagian ulama salah Seperti imam ibn jarir atau kabari Yang dimaksud istawa Dia menyebutkan tentang Imam ibn jarir atau kabari Padahal kalau kita baca Pengertian imam ibn jarir atau kabari Itu kan Sistem Yaitu Pengertian Yang diadopsi dari para ulama-ulama Salaf dahulu kala Dan itu bermacam-macam disitu Pengertiannya Nah tapi kita Kita lihat Bagaimana cara dia Beliau ini menyimpulkan Perkataan ibn jarir Tawa di dalam ayat ini Maksudnya Istiwa amulkir wasulpa'an Atau Oru amulkir wasulpa'an Allah itu artinya Beristawa pada arash Artinya Allah yang memiliki Dan menguasai arash Sebagian seperti itu Dan ini yang Diambil oleh mayoritas Ulama' Kholaf Sebagian Kalau kita melihat Dari penyampaian beliau Tadi itu Mengatakan Bahwasannya Ibnu jarir atau bari Mengertikan seperti itu Padahal disitu banyak Ada yang Mengertikan Ka'udah Ada yang Mengertikan istikror Ada yang Mengertikan Irtifa Ya Ada yang Mengertikan Jelasan seperti Mujahid dan sebagainya Yang dikutip oleh Ibnu jarir atau bari Nah ini Saya Saya ungkap Lagi Beliau ini hanya mengambil Sesuai dengan Kemauannya Bukan Menurut Yang terdapat Di dalam Kitab tersebut Nah kita Kita lanjutkan ya Pagi yang Ulama' Salaf Seperti Imam Ahmad bin Akbar Melakukan Ka'udwit Menyerahkan Maknanya Kepada Allah Imam Ahmad Ketika ditanya Tentang istawa Beliau menjawab Istawa Karena akbar La kama Yahturuf Yaqalil Bakar Allah itu Beristawa Seperti yang Dikabarkan Tidak seperti Yang terlintas Dalam pikiran Masih Jadi Istawa Di sini Tidak diartikan Bersemayah Di atas Arash Mengapa Kalau Istawa ini Diartikan Bersemayah Di atas Arash Maka ini Akan berlawanan Dengan ayat-ayat Lain Yang Memberikan Kesan Allah Justru Ada di Bumi Contoh Seperti Ayat Wah Huamakum A'inanakum Hei Ini Ini Lebih Lucu lagi Yang Disampaikan Oleh Beliau Ketika Menafsirkan Ar-Rahmanu Alal Ar-Shistawa Menggunakan Perdoman Imam Ahmad Juga Yang mengatakan Yaitu Kama Ahbar Jadi No'minu Kama Ahbar Kami beriman Sebagaimana Yang Allah Kabarkan Allah Beritakan Allah Firmankan Nah Kalau Berbicara Dari sisi Ini Kemudian Beliau Digolongkan Tafwid Artinya Diam Tidak Membahas Makananya Itu Bukan Tafwid Menurut Saya Adalah Beriman Dengan Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Allah Bukan Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Manusia Lah Kalau Sekarang Pengertiannya Adalah Semayam Kemudian Semayam Diartikan Yaitu Menurut Pemahaman Kita Ya Tentu Tentu Salah Biarkan Semayam Itu Istiwa Ini Kan Bahasa Arab Istiwa Itu Kan Bahasa Arab Yaitu Istawa Al-Arsh Tadi Al-Istiwa Itu Bahasa Arab Sedangkan Semayam Itu Bahasa Indonesia Bersemayam Departemen Agama Itu Al-Quran Yang Diterjemahkan Oleh Departemen Agama Yang Menerjemahkan Rata-rata Ulama Dari Karapya Kita Tahu Siapa Ulama-ulama Di Karapya Itu Tidak Sembarangan Mengartikan Semayam Tentunya Yang Terkesan Disini Yahya Idrus Lamdi Ingin Beranggapan Bahwa Ulama Yang Menerjemahkan Al-Quran Dalam Departemen Agama Itu Salah Semua Yang Benar Idrus Ramli Ini Keterlaluan Menurut saya Karena Pengertian Semayam Saja Tidak Bisa Diartikan Duduk Selamanya Orang Mati Saja Disemayamkan Jadi Istilah Bahasa Ini Memang Bisa Dirubah Rubah Kalau Kita Mau Berpedoman Kepada Bahasa Nah Sedangkan Kalau Pengertian Semayam Itu Diartikan Duduk Itu Juga Ada Dalilnya Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Mujahid Dan Sebagainya Sedangkan Diartikan Istiqrar Ada Yang Mengartikan Istiqrar Juga Ini Disampaikan Oleh Yaitu Oleh Imam Abu Hasan Al-Syari Di Dalam Kitabnya Al-Ibana Nah Itu Mungkin Perlu Dicermati Oleh Saudara Idris Ramli Biar Tidak Kemana Mana Dan Tidak Bermakna Bahwasanya Kalau Allah Itu Bersemayam Lalu Pengertiannya Duduk Seperti Yang Anda Lakukan Yang Terlintas Dalam Bena Anda Karena Sebenarnya Itu Terlintas Di Bena Anda Wahabi Seperti Yang Ditafsirkan Oleh Anda Itu Pemikiran Anda Sendiri Sebenarnya Jadi Pemikiran Saudara Idris Ramli Sendiri Yang Mengatakan Yang Terlintas Di Benaknya Bahwa Wahabi Pengertiannya Seperti Itu Sebenarnya Pengertian Yang Datang Dari Bapak Kiai Ini Adalah Pengertian Yang Salah Karena Apapun Yang Terlintas Di Benak Pak Kiai Ini Yaitu Lintasan Gambaran Yang Muncul Dari Pak Kiai Di Dalam Menafsirkan Perkataan Wahabi Dan Kemudian Bisa Ditunjukkan Wahabi Yang Mana Yang Mengertikan Seperti Itu Cobalah Buka Bapak Kiai Dalam Berbagai Kitab Orang Orang Dari Dahulu Kala Dari Kalangan Salaf Yang Mengertikan Jalasa Itu Yang Mengertikan Ka'auda Itu Banyak Pak Kiai Nah Itu Biar Biar Tidak Hanya Bapak Kiai Mengertikan Sesuai Dengan Keinginan Bapak Kiai Sendiri Dulu Pak Kiai Itu Pernah Mengatakan Kahara Itu Kan Pengertian Muqtazila Sekarang Lain Lagi Pengertiannya Yang Tentu Saja Itu Perlu Dicermati Menurut Saya Bukalah Seluruh Tafsir Mari Kita Aduk Argumentasi Disitu Seluruh Tafsir Mana Yang Mengertikan Istiwa Kemudian Istilah Yaitu Tahwit Itu Juga Harus Dijelaskan Tahwit Itu Sejelas Apakah Itu Bagian Dari Islam Atau Hanya Sekedar Atau Hanya Sekedar Pengertian Yang Ditulis Oleh Kalangan Orang Orang Anda Saja Atau Referensi Yang Dipakai Oleh Anda Itu Barangkali Dari Saya Pengertiannya Jadi Kalau Kemudian Istiwa Atau Semayam Diartikan Duduk Menurut Pengertian Anda Itu Yang Salah Tapi Kalau Diserahkan Kepada Allah Walaupun Pengertian Semayam Ya Terserah Allah Itu Allah Yang Istiwa Itu Kan Bahasa Arab Yang Artinya Juga Bermacam Macam Sama Dengan Semayam Artinya Juga Bermacam Macam Nah Tentu Saja Kita Itu Tidak Terpengaruh Oleh Bahasa Biarkan Sajalah Yaitu Kamayaliku Bijalalihi Yaitu Yang Layak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Perlu Ditafsirkan Muluk Tadi Dan Sebagainya Bahwa Yang Menguasai Yang Memiliki Dan Sebagainya Itu Makin Salah Yang Seperti Itu Dan Kemudian Anda Membanding Bandingkan Jam Tiga Dan Sebagainya Kemana Sikita Berfikirnya Kok Seperti Itu Padahal Itu Kan Allah Maha Besar Maha Tinggi Apanya Yang Sulit Ya Kalau Allah Mau Turun Menurut Cara Allah Apanya Yang Sulit Jadi Kalau Anda Berfikir Turunnya Allah Itu Sama Dengan Turunnya Anda Itu Yang Saya Perhatikan Dari Anda Itu Melukiskan Melukiskan Turunnya Allah Jam Tiga Fisulusi Lail Sepertiga Malam Sama Persisnya Dengan Cara Berfikir Yang Keluar Dari Cara Anda Pak Kiai Itu Padahal Seharusnya Tidak Seperti Itu Serahkan Juga Kepada Allah Mau Turun Mau Enggak Itu Apa Kata Allah Kita Tidak Ngurus Turunnya Allah Cuma Mengatakan Itu Sifat Nuzul Allah Ada Itu Itu Aja Yang Seperti Itu Selesai Beres Tidak Ada Di Dalam Wahabi Seperti Yang Anda Gambarkan Ini Barangkali Dari Saya Mudah Mudah Pak Tunjuk Allah Amin Ya Mujib Assailin